Halo Assalamualaikum Welcome back to my channel Fitri Helen Hai teman-teman di video kali ini Aku mau berbagi resep ya Masak kuah bakso Jadi disini saya sudah order Tetelan daging sapi Ada juga adonan bakso Dan ada bonus tahunya ya Bukan bonus sih tapi itu satu paket Jadi kita udah gak kena ongkir lagi Tapi kalau belinya tidak sepaket Masih ada ongkir ya Bisa order seluruh Taiwan Nah ini daging sapinya Sangat fresh sekali Biasanya pengirimannya lewat hemo Dalam bentuk makanan beku atau frozen Nah teman-teman seperti apa ya Kita masak Kuah bakso yang sudah disiapin Nah ini adonan baksonya udah komplit Udah ada bumbunya jadi tinggal Kita bikin bulatan aja Terserah kalian sesuai selera Mau yang besar kecil buat setok nantinya Oke setelah itu aku coba iris-iris seperti ini Kecil-kecil aja buat kuahnya ya nanti Dikarenakan setok bumbunya belum sempet saya beli Jadi seadanya yang ada di kulkas Yang ada di dapur Untuk masa kali ini Saya tidak punya kemiri dan bahan lainnya Jadi bener-bener sangat simpel ya bumbunya Nah teman-teman Jadi nenek kalau beli daun seledri Nenek nggak pernah pakai daunnya ya Jadi nenek tuh selalu pakai batang seledrinya saja Sehingga daun seledrinya selalu dibuang Nah saya request jangan dibuang Nek nanti mau bikin kuah bakso Bumbunya apa saja Saya udah siapin bawang putih Ada lada Lada terserah ya itu Mau pakai merica hitam atau lada bubuk Pokoknya saya pakai dikit-dikit aja Yaitu ukurannya juga sesuai selera kalian Nah ini adonan baksonya Jujur saya juga belum terlalu berpengalaman Membuat bulatannya Jadi kadang ukurannya ada yang kecil Ada yang gede Seperti ini ya teman-teman Jadi aku mau masak dua kali proses Pertama bikin baksonya dulu Aku tambahin sedikit minyak aja Nanti setelah itu Aku pindahkan ke mangkok yang udah berisi air dingin Atau air biasa Buat rendamnya Karena rencananya baksonya mau aku belah ya Biar jadi megar gitu loh Oke saya rasa ini sudah cukup Karena baksonya sudah mengambang atau mengapung di atas Jadi saya langsung angkat Pindahkan ke mangkok yang sudah saya isi air biasa atau air dingin Seperti ini Lalu saya mau belah-belah ya baksonya Ini baksonya lucu banget ya Aku nyebutnya itu bakso jabrik Baksonya sudah saya belah dan saya masak juga secukupnya saja Masih ada sisa saya simpan di freezer Kita siapkan air bersih Kita siapkan air bersih Lalu kita tunggu sampai mendidih Kalau untuk bumbunya sebenarnya seharusnya ada kemir ya Atau terserah kalian mau bumbunya seperti apa Pokoknya ini bener-bener bumbu simple Sangat simple sekali Saya juga coba masukin adonan bakso ke tahu saya cuma ambil tiga Tidak perlu banyak Kita tunggu airing sampai mendidih ya teman-teman Setelah itu pertama kali saya masukkan tetelan daging sapinya Oke lanjut lagi Sekarang saya masukkan bawang putih yang sudah Saya sangat kaya harum seperti ini teman-teman Lalu kita aduk-aduk biar tercampur rata Ini belum saya kasih bumbu ya Belum saya kasih bumbu Kemudian untuk daun seledringnya saya campur Bersama dengan tetelan daging sapi Kita aduk-aduk terus Dan kalian bisa langsung masukkan itu ya Baksonya Bakso tahu atau apa Ini sudah mulai mendidih kan Kita langsung masukkan aja Karena baksonya kan sudah sempat saya masak sebelumnya Kalau kalian tidak dua kali proses Jadi tunggu aja sampai mendidih itu Biar matangnya lebih cepat untuk baksonya Kalau sudah mendidih seperti ini Kecilkan api ya Benar-benar paling kecil apinya Biarkan semua baksonya itu mengapung ke atas Lalu kita bisa mulai kasih bumbu lainnya Kecilkan api ya Kecilkan api ya Di sini saya menggunakan 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 rohiko rasa daging sapi Untuk ukurannya sesuaikan dengan kuah baksonya ya teman-teman Jadi saya menggunakan kurang lebih 1,5 saset rohiko sapi Untuk bumbu lainnya saya menambahkan lada hitam Jadi bukan yang bentuk bubuk agak kasar ya Ini agak kasar Untuk bumbu sendiri kalian bisa sesuaikan Pokoknya saya tambahkan lada ku atau lada bubuk Secukupnya saja Terima kasih telah menonton Selanjutnya saya masukkan daun seledri Yang pertama kan itu batangnya Dan sekarang ini daunnya saya campurkan Karena sudah proses terakhir Jadi warnanya masih sangat cantik Oke untuk proses yang terakhir Saya taburkan bawang goreng Yang saya beli sasetan di toko Indonesia Seperti ini Kalau ini bisa sekip ya Kalian sesuka hati aja Atau kalau misalkan ada bawang goreng yang masih mentah itu Kalian bisa sesuaikan seleranya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Oke teman-teman! Oke teman-teman Baso kuah ala rumahan sudah siap disantap Nah kalian bisa coba juga ya di rumah Dengan bumbu ala kadarnya yang ada di dapur kalian Terima kasih sudah menyaksikan video ini Jangan lupa selalu support channel youtube Fitri Helen Salam sehat semuanya Sampai jumpa! Sampai jumpa! Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!